Hai Hai konnichiwa hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gunting ketemu item lagi dan kali ini Ocang story akan unboxing Miyako rice cooker barang ini baru datang hari ini Ocang beli Miyako dan dikirim dengan menggunakan GNT ya belinya di Shopee ya sekarang udah beralih ke Shopee ya karena Tokpedia udah bayar step kali transaksi itu harus Rp16.000 jadi wajizang harus pindah yang lainnya yang lebih hemat ya karena dulu pas di Shopee ini Ocang beli itu harganya jadinya 203 sekitar 203-an sedang kalau di Shopee itu eh sorry di Tokopedia itu justru lebih mahal dan ketika Ocang pakai yang ongkir pun Ocang masih terkena ongkirnya itu jadi total itu jadi 216 atau berapa gitu ya total meskipun itu udah dengan yang ongkos kirim tapi juga dengan Shopee di sini nggak tahu kenapa Ocang nggak ngerti harganya 200-300 free ongkir dan Ocang nggak tambah-tambah lagi bener-bener yang 203-an seperti itu ya dan beli yang Miyako itu packaging sendiri masih bagus ya menurut Ocang ya tidak oke ini adalah penampakan dari rice cookernya dan sebelum Ocang lagi Ocang sedikit informasi dulu kenapa Ocang beli yang Miyako karena sebelumnya Ocang Ocang sudah beli mungkin kalian bisa lihat di video Ocang yang sebelumnya jadi Ocang beli rice cookernya yang merknya itu GM brand atau bear ya kurang lebih warna hijau dan Ocang baru beli sekitar dua atau tiga bulan ini ternyata udah rusak ya Ocang nggak tahu ya padahal Ocang jarang pakai juga dan ya Ocang waktu itu mau ngajuin garansi karena ada garansi satu tahun tapi Ocang ini adalah salahnya Ocang ya jadi kalian jangan sampai ngulain lagi kardus dan lain-lainnya itu Ocang langsung buang itu salahnya Ocang jadi kita kalau Ocang mau garansi mereka terus aja nggak bisa gitu kata mereka harus ada ya barang-barangnya komplit karena Ocang sendiri untuk barang-barangnya kayak semacam rice cookernya dan lainnya itu komplit cuma memang kayak kardus juga apa namanya ya data-data lainnya lah ya yang ada yang bisa di sini itu hilang Ocang buangkan Ocang buat apa gitu nyimpan itu ya ternyata salah kalian harus simpan jika terjadi suatu kalau bisa garansi nah ini sama setahu Ocang ini ada garansinya juga dan ini apa ini Ocang beli ini dulu tuh udah punya sebenernya cuma kalau Ocang nggak pakai akhir-akhir nyerahin ke orang lain dan ternyata ketika nggak ada Ocang butuh pengen masak mie dan lain-lain dan Ocang yang gede Ocang pengen yang sedang dan yang ini Ocang dapat yaitu Miyako yang tipe MCM 612 dan ini adalah penak nasi serba guna jadi bisa untuk menanak menghangatkan juga dan juga ini katanya bodinya itu anti karat dan juga tidak penyok ya dan ini penak nasi itu 1,2 liter terus untuk dayanya itu adalah 365 untuk voltasnya 220 ya ini Medi Indonesia katanya juga panci anti lengket tidak mengandung apa ini TFOA nah ini ya 3-in-1 fungsinya 3-in-1 ya jadi penak nasi penghangat dan juga pengukus kita akan juga berikutnya nah ini adalah bentuknya Oh ternyata kalau dibandingkan dengan Ocang yang sebelumnya kayaknya yang ini lebih ini apa bentuknya lebih apa ya tingginya tuh lebih kecil gitu ya dibandingkan sebelumnya kalau sebelumnya warnanya warna Ocang kalau nggak salah agak marun kayak gitu terus lebih tinggi kalau ini enggak nah lihatin udah ada cantolanya jadi disini ya ini juga bentuknya bergerigi jadi kalau misalnya kalau lindas itu enggak mudah untuk nempel-nempel nah ini disini ya oke warnanya biru sesuai dengan yang digambar tapi jangan pikir kirain bentuknya akan sedikit lebih tinggi ya tapi ternyata enggak nah ini juga ada ini apa namanya kalau misalnya ada air-air nempel gitu kan nah biar nggak langsung ke nasi kali ya kita simpen ke sini terus dibuang nah nanti tinggal dibuang saja ntar terus dikasih lagi seperti itu nah dalamnya lihatin di sini untuk yang bentuknya sini lihatin ada tombol untuk sirkulasi udara di sini ya terus disini ada tulisan lubang udara ini mengeluarkan uang panas ketika beroperasi jika masuk nasi dengan takaran air berlebih atau beras yang terlalu sedikit maka akan menimbulkan luar panas air ini adalah hal yang wajar oke seperti itu kita akan buka bentuk-bukanya oh oke bilang lagi tuh jadi bentuknya ya mohon maaf ya ini wajah yang pegang terus ya nah untuk disini bentuknya ini besi nah bisa dibuka seperti ini ya tapi bukan besi sih kalau untuk uang kayaknya lebih ke aluminium kayaknya ya nah ditempel lagi oke selanjutnya silahkan cek ada ininya ya plastik jadi misalnya kita pakai telur nah yang ujang terakhir itu ukurannya 0,8 kalau ujang menurut ujang ya jangan beli itu yang 0,8 itu kenapa kecil banget kalau ujang jadi bikin itu langsung jebur atau misalnya kita masuk nasi itu gampang keluar gitu airnya dia padahal ujang makan cuma dua kali kayak gitu ya ujang nggak itu kecil banget waktu itu jadi menurut ujang nggak bagus sih kalau ujang ya masih bagusnya ini ya karena bagus kalau ujang sebelum udah beri ini dan beberapa tahun nggak rusak ya hanya ujang waktu itu ngasih aja nah sebelumnya lihatin ada ini juga ada takaran ya ujang kadang nggak pakai nggak tau kalian pakai nggak kalau untuk masak kalau ujang biasanya itu ngambil ini saja ngambil tiga itu untuk ya bisa untuk satu setengah sekali ya saya kalau ujang nah ini datanya ya untuk miako jadi kalau misalnya garansi dan lain-lain ya kalian pakai ini oh tau kain ujangnya kenapa ujang nggak sesuai dengan ekspetensi ujang kira ujang lebih tinggi itu kalau yang ujang membaca itu kalau masih 613 atau 616 ya kalau ini 612 ya nah betulnya uh oh di bawahnya ada ini juga biar nggak ini ada goresan kayak gitu nah untuk ini yang ujang ini pas banget kalau ujang untuk anak posan ya atau mungkin kalian misalkan pasangan muda baru nikah kayak gitu untuk ini cukup ya atau anak satu juga untuk ujang cukup yang ini ya karena ini nggak bisa dipakai mungkin kalau ujang bisa untuk ya untuk yang sedang ya tiga juga bisa juga untuk tiga kali jadi masak pagi nanti sampai siang itu menurut ujang cukup karena ini cukup gede nah perbandingannya biar kalian tahu ya ini seberapa gede sih misalnya bolongannya kalau ujang kadang pas nyari di internet itu ini seberapa gede sih sebenarnya gitu nah ini ada perbandingnya ya kalian bisa lihat sendiri ini adalah pokori sweat yang harus sweat pokori sweat yang ukuran 500 kalian bisa cek sendiri lihat ini ukurannya segini ya untuk yang kita bisa tahu seberapa lebarnya terus untuk ini ya tingginya kalian bisa cek 500 mililah sini perbandingannya jadi kalian bisa tahu seberapa tingginya udah ya kalau di dalamin kayak gini ya untuk di dalamnya seperti apa ya ya sama aja pemutu ujang dan nanti kita akan pakai ya ujang akan trial ya Nah saran juga mungkin saran aja menurut ujang sebenarnya bukan ujang juga sih ujang ngan dinyari di internet dan dapat informasinya jadi kemungkinan besar katanya misalkan magic.com kalian ataupun resiko kalian rusak itu adalah jari kalian sendiri jadi mungkin juga yang sebelumnya ujang rusak adalah karena ujang ketika pas apa namanya masih masa air kayak gitu bagian sini tuh enggak bener-bener yang dikeringin banget Oja tetap di tol-tol kayak gitu di bawahnya ini tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol-tol kayak gini cuma yang tadi yang ujang bilang karena mungkin yang kecil ujang mungkin masih airnya atau apa itu terlalu banyak atau gimana jadi ketika uap-uapnya itu memang ujang rasanya pada nempel-nimpel di pinggir-pinggirannya kemungkinan mungkin ada yang masuk ke situ juga jadi lain kali untuk kalian untuk merek apapun sih kalau menurut ujangnya hati-hati aja jadi tidak kalian bisa nyuci kayak gini beras setelahnya yang bagian sini dikeringkan nah ini juga dikeringkan ya nanti ketika pas masukin jadi biar aman kenapa karena biasanya kalau kalian misalnya nih airnya masih ada nanti kalian bisa melihat sendiri jadi pas bagian yang bawah itu akan ada kebakar kayak kebakar ini kok ada yang aneh nih nggak langsung gitu nggak tahu ini kenapa nih ujang dingin tadi udah bener nggak ada masalah ini di lihat ini apa ujang langsung komplain gara-gara ini nih ininya belum dimasukin ini tadi menutup gitu dimasaknya nggak bisa Oh ya mungkin ini juga menurut ujang mungkin bisa jadi untuk next buat kalian juga pilih-pilih lagi ternyata yang ujang yang tipe yang ini dilihatin kalau sebelumnya kalau ujang pas pancet kayak gini ini langsung otomatis kalau yang ini enggak jadi ujang pakai gini dulu yang ininya diangkat nggak praktis nggak praktis sih sebenarnya nggak tahu kenapa ya ini seperti ini yang nanti cuma yang masih yang sebagian sini harusnya langsung ini nggak bisa jadi saya harus masukin ujang dulu terus ini jangkat ya aduh kayaknya kalau misalnya mau komplain hanya gara-gara ini gimana ya mereka perlu komplain nggak sih kita coba misalnya yang ini ya kita cek lagi nah ini kalau di ini bisa langsung nggak lihat ya ternyata betul ya kalau menurut ujang ini nggak kurang bagus bagian sini nah sudah udah ada suara gerd tapi nggak langsung ke atas gitu kalau sebelumnya emak ke atas ini enggak baru di noo hehehe ya tapi paling nggak bisa lah gini-gincernya ya kayak gini-gincernya bener ini kok kayak gini sih ya enggak sajalah nanti awet uspeng kayak gini doang ya kekurangannya ini kalian harus hati-hati tapi lagi kalau mau beli ya Ujang nggak tahu ini kenapa bagian ininya mungkin ya yang ini nggak nanti harusnya ketika pasti giniin langsung ke atas kan enggak Oh bisa kita coba lagi ini telat ya tapi moga saja nanti awet deh ini merek Miyako kasih buat kalian yang apa namanya order ini mungkin jangan ini kalian biar misalnya kalau ini kurang bagus ya Ujang saja nggak bagus gitu kalian mungkin cobanya kalau kejang kalau nggak salah itu yang tipe yang lebih atas lagi ini MCM 612 kalau nggak salah ada yang lebih tinggi lagi ya 61 berapanya silahkan kalian order yang itu dan selanjutnya balik lagi ya kalian butuhnya itu untuk berapa orang kalau misalnya karena satu orang dua orang itu menurut ujang ini tepat banget 1,2 liter tapi kalau misalnya kalian bisa banyak orangnya lebih baik jadi pakai yang satu koma delapan itu karena yang itu lebih bagus kalau menurut ujang ya kali itu saja dari ujang terkait dengan unboxing dan juga ya biar tahu fitur-fiturnya seperti apa kayak gini ya semua informasi ini bermanfaat juga bagi orang-orang yang mencari rice cooker seperti Oji Chang ini ya dan ingat ya ini adalah merek dari Miyako yang MCM 612 semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati